Tragedi di Stadion Kanjuruhan sesaat setelah berakhir, Laga Arema melawan Persebaya masih meninggalkan duka bagi keluarga korban dan masyarakat pecinta bola dari berbagai penjuru. Stadion Kanjuruhan menjadi saksi bisu kengerian tragedi ini, terutama saat ratusan supporter berdesakan hingga berusaha menjebol ventilasi dan gate 13 demi menyelamatkan diri dari pengapnya gas air mata. Peristiwa yang menguras air mata ini menyebabkan ratusan orang meninggal dunia termasuk dua orang dari pihak aparat kepolisian. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, masih banyak korban yang masih dirawat karena menderita luka saat kejadian. Para supporter kehilangan ratusan saudaranya, banyak nyawa hilang membuat duka menyelimuti para aremania. Dari pantauan info Singosari, di gate 13, tampak pintu tribun penyok. Pintu setinggi lebih dari 3 meter itu terlihat penyok keluar. Seperti usai didorong dari dalam stadion, diduga di pintu 13 dan 12 korban banyak yang meninggal karena terjebak, terinjak, dan sesak nafas akibat gas air mata dan kekurangan oksigen. Suasana duka sangat terasa saat mengunjungi gate 13. Di gagang pintu itu, tampak tergantung shell aremania dan bunga-bunga di lantai. Tempok ventilasi di samping pintu tribun tampak berlubang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!